Sejak Presiden Joko Widodo, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tampil bersama saat panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis 9 Maret 2023, sontak duet Prabowo-Ganjar ataupun Ganjar Prabowo ramai disebut sebagai pasangan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024. Persoalannya siapa yang paling layak menjadi calon presiden? Merujuk hasil survei, terdapat beberapa acuan yang secara tidak langsung dapat menginformasikan kombinasi pasangan yang tepat. Apakah Ganjar Prabowo ataukah Prabowo-Ganjar? Survei Litbang Kompas Januari 2023 menunjukkan sampai saat ini elektabilitas Ganjar sebagai Capres relatif masih lebih tinggi ketimbang Prabowo. Elektabilitas Ganjar 25,3 persen sedangkan Prabowo 18,1 persen. Selanjutnya kita lihat simulasi Capres-Cawapres. Jika Ganjar Capres dan Prabowo-Cawapresnya, maka elektabilitasnya 9,4 persen. Sebaliknya jika Prabowo-Cawapres lalu Ganjar jadi Cawapres, elektabilitasnya 13,5 persen. Terakhir dapat dilihat dari latar belakang Capres pilihan publik. Secara umum hasil survei menunjukkan latar belakang kedua tokoh menjadi pertimbangan pemilih. Ganjar berlatar kepala daerah dan Prabowo yang berlatar militer sama-sama didamkan publik sebagai calon presiden. Akan tetapi berdasarkan pemilihan dukungan, kecenderungan pemimpin berlatar belakang militer relatif lebih banyak dipilih. Baik oleh pemilih Ganjar maupun Prabowo ataupun para pemilih tokoh selain mereka.